Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan bahwa masa tanggap darurat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Barat berlangsung sampai 11 Agustus 2018. Masa tanggap darurat merupakan perpanjangan dari masa tanggap darurat penanganan gempa NTB yang terjadi pada 29 Juli. Pemerintah kemungkinan akan memperpanjang masa tanggap darurat jika melihat perusahaan yang ada akibat gempa pada minggu 5 Agustus. Selain itu instruksi dari Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang bahwa kegiatan sekolah hari ini diliburkan sebab dikhawatirkan akan terjadi gempa susulan yang bisa mengakibatkan bangun robo dan menimbulkan korban bagi anak-anak sekolah. Berdasarkan BNPB hingga Senin siang tercatat 98 korban meninggal dunia dan 236 korban luka-luka akibat gempa yang mengguncang wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih telah menonton!